hai 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 Halo semuanya kembali lagi bersama saya jadi di video kali ini saya akan memainkan game CDN flash dua lagi ya Nah jadi disini ya karena kemarin disitu sudah setiap flashnya itu sudah kontennya itu sudah tentang update dan juga mereview ya atau enggak memainkan mode apa itu lumayan untuk apa sih masih lupa-lupa awal cek well costumers costumable ya costumable sulit ya emang ada customize customizable battle ya udah gitu aja lah ya Nah jadi untuk setiap yang kali ini saya gantian akan memainkan yang mode yang biasa aja sih ya yang biasa aja dan juga disini saya akan melanjutkan setiap 2 part yang ke-6 ya kalau enggak salah emang benar sifat ke-6 sih ya jadi langsung saja ya Nah let's go ya kan langsung saja ke inginnya jadi yaknat sampai jumpa waktu saya sudah di dalam inginnya nah oke Halo semuanya kembali lagi ya di sini saya sudah di dalam inginnya ya dan disini ada perbedaan dari kemarin ya kemarin itu kayaknya itu cuma tiga doang saya tuh serangnya ya ini tuh sekarang itu menjadi empat-empat kastil kenapa karena nanti kalau saya tuh enggak serang serangin dulu ya nanti waktu satu ngerecord nanti itu ada banyak masalah gitu karena kemarin itu ternyata bener virasat saya Cenayang saya itu betul gitu ternyata kemati kastil saya kembali diserang ya tapi berhasil saya rebut kembali saya langsung rebut kembali saat set 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 berhasil sudah deh berhasil sekarang udah punya empat kastil ya jadi ya di sini eh ini diserang ya tapi anaknya enggak ada yang nyerang aneh kan Emang stf itu ada masih ada paknya ya emang meresahkan gitu paknya itu pinet pet lah ya langsung saja ya di sini ya saya sudah punya empat kastil ya langsung aja di sini saya akan ganti untuk menyerang lagi kastilnya dan disini temanya ya saya akan eh meratakan kerajaan kerajaan atau negara si Norway ini ya jadi saya itu totalnya akan menyerang tiga atau empat kastil lagi ya merebut setengah ya atau enggak kalau bisa langsung menyerang semua kastil yang ada di Norway gitu ya penggogil es gue saja ya di sini nah ini ada bandit nih satu doang nih gimana nih lu gimana oke oke kalau saya akan panggil pasukan-pasukan saya ya untuk bergumpul untuk menyerang gitu let's go ke sini semuanya pribadi eh eh pribadi eh eh sepiamat udah saya pagi lebih coba kebanyakan biasanya sih udah langsung ke sini sih nah diskubung ya cuman kamu satu-satunya yang menurut sama saya ya nantap lah nanti saya jadiin jenderal ya kalau saya bisa tapi saya nggak bisa enggak tahu gimana cara jadiin jenderal sebuah tentara itu ya sebelumnya saya akan tingkat tingkat itu dulu penyirik miliknya si Sigurd ini nih sebentar nih ini Norway lagi diserang kah kalau enggak diserang sih orang-orangnya pada ngumpul ke sini takutnya ya dan kita pun yang jadi keserang gitu setelah kita coba set recap siaga Oke let's go please jangan ada yang kemari ya please Vikingnya Norway pasukannya jangan kemari ya please 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 satu doang ajalah eh satu doang minimal satu doang aja ya yang kasih Aduh ini nih Sigurd Aduh banyak banget ya coba aja sumpah loh ah and the same I will try terus bersebut please ya ya udahlah nasib ya kalau persuasanya itu kurang nah monyet anak monyet emang lu udah nih lu kalau keluar keluar aja gitu ya jangan beritahu-beritahu gua gitu malah gagal kan nyerangnya Astaga emang anak monyet nasib nasib udahlah kita serang support inilah nih niatnya ya saya itu mau nyerang tadi itu eh tapi gara-gara ah eh udah lah Wow uh nice saya dapet gaji nice semoga oke lah saya akan gantian nyerang ini aja lah ya gila mau nyerang susah amat gitu bro bukan kesitu bro sini bro eh buset lu eh eh sini ya ya wah udah yaelah surai susit ya sulit emang duh sulit sih sulit sih masih eh nasib ya kalau kalian itu mau jadi Kak Raja yang baru timah susah banget kalian mau nyerang aja udah tipe susah dengan fitur apa dengan pelajurit-pelajurit yang berdatangan ya dari musuh dan juga dipersiukkan sama negara lain yang memusuhi kita itu padahal barang kita itu ada di Inggran gitu gokil ya udahlah habis ini saya akan fokus-fokusin untuk bangun-bangunin barn dulu ya eh oh iya betul ya seharusnya saya itu fokus untuk membangun bar dulu baru-baru saya tuh menyerang-nyerang gini aduh saya mau membuat langkah yang salah nih disini nih hanya saya fokus-fokusin untuk bangun-bangunin bahan dulu karena bahan saya itu lataknya itu pada di Inggran-inggran semua rata-rata itu di Inggran semua di seharusnya sih ya seharusnya kalau kalian itu mau nyerang mau nyerang lagi setelah kalian itu punya kastil empat atau enggak tiga minimal ya kalian bangun-bangunin barn dulu dah ya kalian bangun-bangunin barn dulu baru kalian serang-serangin dah nanti kalian tuh nggak usah takut soal biaya biaya kalian tuh atau kalian tuh nggak usah takut soal kalau kalian tuh jadi miskin gitu ya ini ya saya merang dulu baru bangun barni Aduh nasib lah telah lah kita serang dulu lah yang mereka eh oke semuanya ya akhirnya pun nih bisa serang ayo kita serang lah let's go lah kita naik ke tower dulu lagi nge-tower satu-satu waduh nge-frame-frame drop nih gila sih emang harus kandi HP saya nih hehehe masih lama sih kan disapa kandi HPnya sih saya sih tunggu uang etsenya dulu ngalir dulu ya baru kita itu mau ke baru saya itu bisa beli HP gitu kita panahin nah kemarin tuh ada yang bilang ya ada di sini tuh ada ada yang bisa ya mana itu eh itu bunyinya itu ada dua kali atau tiga kali jadi bisa triple shot gitu jadi tetep-tetep gitu loh nah itu tuh tuh tetep-tetep bisa tetep-tetep gitu jadi bisa gini tembak 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 terus gitu jadi nggak usah ngisi ulang jadi langsung gini set gitu nah gitu tapi pengat tiga kali atau enggak dua kali gitu langsung dua kali set 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 gitu nah misalnya suaranya set nah itu bisa dua kali set set gitu langsung set set gitu di buat kalian yang tahu ya bisa informasikan ke saya ya bisa komen ke saya ya gimana caranya gitu enggak tahu udah saya dah kemantuan yang tanya bisa gitu ya aja belum tahu kalau ada fitur-fitur kayak gitu ya jadi ya dapat cepat-cepat yang udah tahu bisa komen nanti nih nggak bisa lho set tuh bisa cuma sekali loh nih tuh bisa cuma sekali kalau saya udahlah yang penting kita menanglah di sini oke oke tiga dua satu set oke nice menang ya gokil emang saya eh satu kastil berhasil direbut ya ini dia mana sih daftarnya banyak daftarnya daftarnya Oke ini dia your loss ya Cuma sedikit sedangkan musuh itu banyak ya emang dit apa tidak saat itu tidak ada salahnya mempunyai prajurit dari England yang op-power semua gitu ya kuat-kuat semua gitu gokil Oke harus saja set kita ambil-ambil dulu semuanya uh tadi Wah ini dia nih ya ini nih ya ini mahal-mahal ini dan ini juga juga bisa saya gunain ini bungkokil juan-juannya emang kalian tuh kalau pengen cepet kaya ya tingkatin yang namanya itu skill looting sama thread ya itu berguna banget buat pemula itu ya karena kalian tuh bisa ambil looting-looting hanya itu lebih banyak banyak dan juga kalian tuh kalau ngejual yaitu looting-looting hanya itu semakin harganya itu naik semakin mahal loh oke nah disini saya akan ambil ini 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 nob 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 ini nah ini eh eh iya semuanya yes 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 no ambil semuanya kalau sebenarnya enggak apa paling ambil semuanya malahan kita itu bisa kalau kita kesini rekrut soldier kapitev eh nah kita kita ambil-ambil dulu nih ya misalnya nih ya rekrut rekrut yang bagus-bagus kita ambil-ambil dulu ya yang bagus-bagus ya ini jelek nggak usah diambil nih bagus ambil eh malah jadi ras masak malah jadi perdagangan makhluk hidup saya nih aduh set set oke kemahluk hidup sih manusia ya ya sama si manusia juga malah hidup sih ini juga ambil dulu yang bagus-bagus nah ini bagus ini bagus set 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 ya pokoknya yang bagus-bagus kita rekrut ya yang kuat-kuat kita rekrut nah hal yang gini-gini ini daripada kita sell dan respect dan fighting fighting spirit kita berkurang ya lebih baik kita rilis supaya nambah respectnya supaya kita itu lebih lebih disegani gitu ya Nah gini kan tuh respect tambah 32 mengokil nah saya aja disini saya karekel lagi Hai weh ikut aja bis telah-telah nah disini ya yang menjadi sayang membuat saya itu bingung disini adalah India nih Inggrannya udah musuh sama saya nih udah moga-moga aja ya Oh oh em England tampaknya pun juga sedang terpukul agak terpukul oleh si bisanet sama si Fransis ya hmm bisa nih bisa saya counter nih Inggrannya ya bisa saya counter Inggrannya tenang saya punya taktik ya aku punya taktik segulah nah habis serang kastil itu saya akan langsung serang-serangin village-village nya ada uh oke langsung ya ini ya kita serang ya kita ikutin saja anak arahan ini ya anak buah kita ya ini sih Bori ya Bork ini sedang bersemangat nih sekolah sedang bersemangat nih dia nih sekolah kalau gitu set-set oke langsung ya kita fighting cepet aja kalau enggak ada yang ganggu ya fight recruit ya jangan lupa ya dan disini juga juga kemarin ada banyak yang nanyain soal apa eh soal gini-ginian ya komen loh Bang kok Bang gimana sih caranya kok saya itu bisa gimana sih caranya saya itu bisa ngambil padu yang sudah diberikan ke village atau enggak ke kastil gitu bisa saya ambil kembali gitu atau enggak ngambil langsung gitu nah caranya ya tapi di sini ada syaratnya ya kalau kalian waktu habis ngerebut kastil atau village kalian pasti akan diberikan pertanyaan soal gini pilihan ya just kepilihan soal gini nah kalau kalian pilih yang rekrut soldier will be free atau free recruit itu kamu tuh akan kalau ngerekrut bajurit itu bakal enggak kena bayaran tapi saya enggak yakin sih soalnya itu soalnya free recruit sama si paid recruit kayaknya sama sama aja sih enggak ada bedaannya ya nah one bebas bayaran kamu hanya bisa memberikan prajuritmu ke kota atau gak ke village tersebut atau enggak ke kastil tersebut ya tapi kalau paid recruit itu rekrut of soldier will be paid you can give and take soldier from the city artinya eh kamu kata ketika kamu tuh merekrut soldier akan kena bayaran tapi kamu bisa memberikan dan mengambil prajurit itu kembali dari kota ya atau enggak village atau enggak kastil ya jadi itu perbedaannya nah kalau yang bawah ini kayaknya hmm nggak guna sama sekali sih tapi menurut saya ya karena ini tuh menurut saya enggak ada bedanya antara dua ini free rekrut dan pet rekrut saya saranin pet rekrut aja ya karena enggak ada bedanya sih menurut saya sih sama-sama aja di ya dan juga kalau petrek ini lebih menguntungkan dengan bedanya gitu ya ya udahlah saya akan selalu pilih pet rekrut Oke nice nice ambil lagi di set Aduh ya udahlah atau ya udahlah gini aja lah ya kita ambil ini juga set nice nah es gue ini waktunya kita membangun kerajaan ya Nah oke ya di sini setelah saya beristirahat sedikit yes dan karena tadi disitu saya tuh ada berita bahwa si Norway atau si Viking ini akan menyerang port yang ini potos bukti saya ya saya saya akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang si Birgen ini let's go kita kumpulin prajuritnya dulu supaya berkumpul langsung kita serang yuk kembali semua prajurit saya kita akan menyerang si prajurit ini ya di kerajaan eh si kota sih bukan kerajaan kalau yang besar-besar gini ya prajuritnya itu banyak gini artinya itu kota bukan kastil lagi oke let's go kita kesini kita attack break up ya oke let's go kita serang dah si Birgen ini supaya kita tuh bisa meng-counter nah oke kita kedatangan teman lagi enggak papa datang sana kesini ya teman saya apa nih French they want to impose a tribute on you you will be forced to pay this amount every week oke ya karena disini musuh kita itu udah sama musuh sama England ya dan juga bandit dan juga eh Norway saya nggak mau ambil resiko ya saya akan bayar dululah ya karena Francis juga eh kastil itu banyak banget ya yaudah mau nggak mau saya harus bayar supaya kita tuh nggak dimusun sama si French atau si Fransis Hai Rison Osama ranking konduk agresif for Aduh banyak banget emang dah ya udahlah ya ada pica saya tidak takut ya iya buset gila ya kita serang si Birgen dulu nah gini nih kalau kalian tuh misalnya tuh apa menyerang apa kastil tuh secara agresif tuh akibatnya itu gini kalian akan dimusuhin banyak oleh workhouse apa negara-negara lain gitu sebenarnya itu sebenarnya itu gini tuh nggak boleh ya tapi karena saya punya taktik untuk menjahati hal ini saya bisa-bisa aja sih menang melawan ya segala kita serang dulu nah kali ini kalau lawan kastil yang gede-gede gini saya akan lawannya itu dalam battle gede-gede gini aja lah ya lebih memilih cara yang aman gitu ketimbang sih apa effect rekti apa auto-recruit eh auto-fight ya karena auto-fight itu kalau prajurit kalian tuh selisihnya itu hanya sedikit dengan prajurit musuh maka prajurit kalian itu akan banyak yang meninggoy gitu lebih baik kayak saya gunain gini aja ya karena nanti prajurit saya eh yang mati itu bakal lebih sedikit serang semuanya tata-tata oke dua satu kosong oke nah kita menang menggokil aha nah akhirnya kita bisa merebut kotanya si Norway salah satu kostanya Aduh matinya banyak juga ya 99 mati yang masih yang masih hidup tapi terluka itu 94 md ya adalah bet eh satu kita berhasil direbut nice kita ambil ini set aduh kepenting yaudahlah memang harus sabar tak selesorin dulu setiap enak-enaknya sih saya akan bantu dulu ini Aduh direbut ya udahlah yaudahlah yaudahlah sampai disini dulu ya mungkin ya video dari saya tentang STM flash ini karena ya emang membutuhkan waktu untuk menjajah semuanya ya karena ini kembali diri berlaku kembali ini ya buat saya nih ya saya asal alhasil cuman kalau ditutupkan saya cuman tepat 1 kastil tapi not bad ya yang penting saya bisa mendapatkan ibu kotanya ya ibu kotanya atau kotanya si Norway salah satu kotanya si Norway yaitu Bergen jadi ya sampai disini dulu video dari saya tentang STM flash part ke-6 ini jadi terima kasih sudah menonton dan sudah like apalagi yang sudah subscribe jadi sampai jumpa di next video bye bye